Baik kesimpulan pada pagi ini bahwa sebab-sebab waris itu ada empat Pertama kerabat, kedua karena hubungan pernikahan Yang ketiga karena hubungan wala Yaitu antara seorang hamba dengan syaitnya atau pemiliknya Kemudian yang keempat adalah Baitul Mal Karena dia seorang muslim Kemudian yang berikutnya syaratnya warisan itu ada empat Yang pertama adalah yang diwaris sudah meninggal Yang mewaris masih hidup Yang mewarisi masih hidup Kemudian yang mewarisi itu harus tahu Dia ada hubungan apa dengan yang diwaris Dengan mayid itu Kemudian yang keempat kalau orang yang akan membagi waris ini adalah Kodi atau Mufti atau Pak Hakim Maka harus tahu dari mana seseorang yang akan mendapatkan warisan itu Tersambung dengan mayid Jadi dari jalur mana Seperti apa jalurnya Dan harus jelas baru dihukumi Bahwa dia berhak mendapatkan warisan Wallahu a'lam biswah Terima kasih telah menonton!